Kawan GRI, perubahan-perubahan FFCC versi 5.1 dalam additional requirements, persyaratan nomor 1 sampai 9 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas persyaratan nomor 10 sampai nomor 15 yang merupakan totally new, ya atau persyaratan baru dalam FFCC 5.1. Apa saja itu? Persyaratan nomor 10 atau section 2.5.10 adalah bicara tentang storage and warehousing. Nah apa sih yang diminta dalam persyaratan ini? Ada dua hal yang dipersyaratkan dalam pasal 2.5.10. Yang pertama adalah bicara tentang prinsip vivo dan fevo. Dalam rangka penyimpanan atau warehousing, baik produk ataupun bahan baku atau bahan tambahan lainnya, maka prinsip vivo, first in, first out, harus diimplementasikan. Dan jika kemudian ada material atau produk yang memiliki tanggal kadaluarsa, maka acuannya adalah menggunakan konsep vivo, first expired, first out. Di mana konsepnya bukan mengacu ke kedatangan bahan baku, tetapi melihat dari kondisi kadaluarsa bahan tersebut. Jika produk atau bahan tersebut sudah mendekati kadaluarsa, walaupun datangnya belakangan, maka harus dikeluarkan dulu, karena khawatir akan mengalami kadaluarsa pada saat digunakan. Itu adalah konsep vivo, di mana ini menjadi pelengkap dari konsep vivo, first in, first out, dan vivo, first expired, first out. Persyaratan berikutnya, ini khusus bila Anda mengolah produk-produk asal hewan, di mana hewan tersebut kemudian disebeli atau harvesting, dipanen, bagaimana memastikan post laughter. Post laughter ini pasca pemotongan, berkaitan dengan waktu dan suhu. Maka harus ada ketetapan di mana waktu yang ditetapkan, berapa lama terpapar, kemudian harus segera didinginkan untuk mengurangi resiko pertumbuhan bakteria. Hal ini juga berlaku misalkan untuk ikan yang segera harus dimatikan, misalkan ditusuk medula oblongatanya, kemudian didiamkan beberapa asal dan segera harus didinginkan untuk mengurangi resiko pertumbuhan bakteri atau di beberapa spesies, misalkan ikan tuna, mengurangi resiko peningkatan kadar histamin. Nah, sehingga ditetapkan berapa lama waktu post laughter time dan suhu yang ditetapkan untuk segera membekukan atau untuk segera mendinginkan produk tersebut. Chilling and freezing. Persyaratan berikutnya nomor 11, section atau pasal 2.5.11, hazard control and measures preventing cross-contamination. Jadi ini berlaku untuk dua spesifik proses. Yang pertama adalah proses pengolahan pengemasan atau packaging, jadi hanya berlaku untuk kategori I, dan yang kedua adalah untuk kategori food manufacturing. Persyaratan pertama dalam 2.5.11 adalah bicara tentang perusahaan yang memproduksi packaging harus memastikan jika mereka kemudian memproduksi packaging yang mampu untuk meningkatkan atau menambah shift life dari satu produk tersebut harus memiliki spesifikasi dan pembuktian terhadap keabsahan dari kemasan tersebut dapat memperpanjang masa simpan dari satu produk. Katakanlah satu produk dikemas dengan menggunakan modified atmosphere, packaging, dan kemasannya memang didesain khusus untuk bisa memperpanjang masa simpan produk tersebut hingga 12 bulan misalnya tanpa ada perlakuan khusus, maka dipastikan spesifikasi dari packaging tersebut memenuhi persyaratan dan dapat mencegah resiko kontaminasi selama proses pengemasan hingga kemudian produk tersebut dipasarkan. Yang kedua adalah perusahaan diminta spesifik untuk menetapkan tata cara bagaimana proses hewan ternak tersebut dimatikan sebelum kemudian diproses sehingga tidak terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada penurunan mutu atau resiko kontaminasi. Persyaratan nomor 12 di pasal 2.5.12 ini bicara tentang Routine Site Inspection and PRP Check atau disebut juga dengan PRP, Verification. Apa sih yang dimaksud? Ya, hal ini merupakan salah satu kontrol dari perusahaan bagaimana memastikan seluruh program prerequisite berkaitan dengan persyaratan bangunan, berkaitan dengan persyaratan proses, alat, dan lain-lain pada saat operasional terkendali. Ya, setidaknya ada pemeriksaan secara periodik. Katakanlah ada yang disebut dengan JMP Audit dilakukan 1 bulan sekali sehingga nanti disiapkan checklistnya, kemudian kita lakukan audit untuk melihat secara internal apakah bangunan ataupun PRP implementasi di proses produksi dapat dilaksanakan secara konsisten. Ketentuan frekuensi untuk melakukan inspeksi atau PRP Verification didaskan pada analisa resiko. Jadi silakan tentukan berapa sering Anda lakukan. Mungkin di tiap area bisa berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan per 2 minggu, ada yang dilakukan 1 bulan sekali, atau mungkin 2 bulan sekali cukup. Setidaknya seluruh facility di dalam pabrik sudah dilakukan inspeksi secara reguler atau secara periodik. Persyaratan nomor 13, atau pasal 2513, bicara tentang product development. Hal ini berlaku ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, atau merubah kemasan, atau merubah skema prosesnya, atau tahapan prosesnya. Maka setiap kali ada perubahan, ataupun penambahan produk baru, harus ada kajian khusus. Bisa jadi terkait dengan ketentuan resiko bahaya, implementasi terkait dengan PRP yang mungkin berubah, atau berpengaruh terhadap resiko dari kesesuaian, label terhadap regulasi. Sehingga ketika dilakukan design development, atau perubahan produk, new product development, atau perubahan formulasi produk, harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Setidaknya sesuai dengan regulasi di Indonesia, ataupun di negara tujuan ekspor nantinya. Termasuk juga kesesuaian terhadap chef life, ketika kita buat produk baru, maka kita harus membuktikan bahwa apa yang dicantumkan di dalam kemasan, masak ada luar saat atau chef life-nya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini dititik beratkan kepada pembuktian, maka kita harus melakukan pembuktian atau validasi terhadap chef life yang kita tentukan. Persyaratan nomor 14, atau pasal 2514, bicara tentang health status. Ini khusus untuk food kategori D. Food kategori D ini adalah feed production, atau feed meals, untuk pakan. Jadi untuk pabrik pakan, yang kemudian mengimplementasi FSSC, maka karyawan yang kemudian kontak langsung ataupun tidak langsung dengan produk pun harus dimonitor status kesehatannya, termasuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, atau MCU misalkan ya, medical check-up, setiap tahun sekali, atau 6 bulan sekali, atau mungkin tergantung dari resiko terpapar terhadap satu kontaminan yang mungkin beresiko terhadap kesehatan karyawan tersebut. Atau bisa jadi mengkontaminasi nantinya produk yang dihasilkan. Perseratan nomor 15, atau perseratan terakhir dalam Additional Requirement FSSC, Klausul 2.5.15, bicara tentang Requirements of Organization with Multi-Side. Ya, Multi-Side ini maksudnya ketika perusahaan memiliki banyak cabang. Nah, tapi hanya berlaku untuk kategori A, E, F, dan G. Tidak berlaku untuk food manufacturing. Jadi untuk farm, bisa berlaku untuk catering misalnya, yang punya banyak cabang, bisa diaplikasikan gitu ya. Dan retail atau wholesale yang memiliki banyak cabang. Perseratan ini diminta bahwa perusahaan harus memiliki kontrol terhadap seluruh cabang yang ada, terhadap seluruh site yang kemudian masuk dalam satu sertifikasi. Nah, ini yang disebut dengan group certification. Jadi yang disertifikasi satu, tetapi untuk mencakup, misalkan ada, katakanlah, ada 10 cabang di bawahnya. Nah, bagaimana tata cara pengelolaannya? Bagaimana proses pengendalian terhadap sistem yang diimplementasikan hariannya? Seperti apa gitu? Maka, di situ juga diminta perseratan untuk melakukan internal audit terhadap seluruh site yang termasuk di dalam cakupan sertifikasi. Sehingga kontrol bisa digendalikan dari head office, tetapi seluruh site yang disertifikasi, dipastikan implementasi sistemnya efektif dilaksanakan. Nah, kawan GRI itu adalah perseratan perubahan dalam FSC 5.0 berubah ke FSC 5.1. Jika kawan GRI memiliki pertanyaan atau memiliki komentar atau ingin dijelaskan lebih spesifik, silakan tulis di komen di bawah ini. Insya Allah nanti akan di follow up. Terima kasih. Bersama saya, Samsul Arifin.